Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua Pemerintah kota Jebura dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang berlangsung di gedung Siansor Kantor Wali Kota Jebura pada selasa kemarin Kegiatan workshop tersebut dengan tema laki-laki dan perempuan memang beda tetapi tidak untuk dibeda-bedakan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Jebura Rustam Saru Pada kesempatan ini Wakil Wali Kota Jebura Rustam Saru mengatakan bahwa DP3AKB Kota Jebura melalui workshop ini dapat membekali diri untuk melakukan gerakan perubahan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya lewat pelatihan Hari ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB Kota Jebura melakukan gerakan perubahan dengan melibatkan semua stakeholder terkait perempuan yang perlu diberikan pembinaan, diberikan pemberdayaan sehingga mereka meningkatkan kualitas hidupnya lewat pelatihan-pelatihan seperti ini ini modal dasar untuk mereka berkali diri dalam rangka memberikan peluang kepada perempuan orang asli Papua agar bisa juga sejajar dengan laki-laki Di samping itu juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jebura mengatakan bahwa tujuan workshop ini guna meningkatkan kapasitas perempuan maupun lebih mengenal dan mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesadaran perempuan yang memiliki potensi dan talenta sebagai pemimpin dan juga meningkatkan pemahaman dari perempuan untuk memperjuangkan lewat aspirasi yang ada Tujuan daripada kegiatan ini yang pertama meningkatkan kapasitas perempuan untuk lebih mengenal dan mengembangkan potensi diri Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan Ketiga menemukan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan jenel dan gampang meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pembangunan Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini Paci-maci kitong semua ingat mama pupesan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir menjaga jarak dan jangan lupa untuk makan makanan bergizi Saya jaga koko jaga sah waspada COVID-19 Mewakili seluruh kerapat redaksi yang bertugas, saya Rensi Agnesia pamit undur diri Terima kasih atas perhatian saudara dong semua Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian saudara dong semua Terima kasih atas perhatian saudara dong semua Terima kasih atas perhatian saudara dong semua Dan cobalah mari kita semua Saling menyayangi Dan saling berbagi Dan bersama Tuk hadapi bencana Kelak sambut pagi Dan cerah mentari